Intro Dalam pengantar tadi saya mengatakan bahwa kita mengenal istilah Lex Orandi, Lex Credendi yang artinya cara kita berdoa itu menggambarkan atau ditentukan oleh cara kita beriman atau dengan kata lain apa yang kita doakan itu yang kita imani nah saudara-saudari yang terkasih kalau kita lihat tiga minggu ini itu menjadi sebuah perjalanan yang sangat indah dari apa yang disampaikan oleh gereja tentang imannya iman gereja iman kita tiga minggu yang lalu kita merayakan apa tiga minggu yang lalu kita merayakan apa eh dua minggu yang lalu dua minggu yang lalu hari raya pentakosta yang artinya apa kita merayakan turunnya roh kudus lahirnya gereja lalu minggu lalu kita merayakan minggu lalu kita merayakan wah minggu lalu minggu lalu saya lagi kemana minggu lalu kita merayakan tritunggal mah kudus dan hari ini kita merayakan hari raya tubuh dan darah kristus suatu gambaran iman yang luar biasa yang dirayakan yang begitu indah oleh gereja bahwa gereja sungguh menyadari lahir dari roh kudus lahir berkat roh yang diturunkan oleh Allah itu kepada para murid melalui para rasul itu bahwa gereja ada karena roh Allah itu sendiri lalu gereja yang lahir itu mengungkapkan iman mendasarnya akan karya Allah yang terwujud dalam trinitas tritunggal mah kudus itu bahwa roh kudus itu adalah Allah yang bagian dari Allah yang trinitas itu yang kemudian menyertai perjalanan gereja yang meneruskan karya keselamatan Allah itu dan hari ini kita juga merayakan atau kemudian kita meneguhkan iman kita bahwa Yesus itu tidak meninggalkan para murid Yesus tidak meninggalkan kita selain menganugerahkan rohnya ia sendiri tetap hadir maka kita ingat ketika merayakan hari raya tubuh dan darah kristus kita juga ingat peristiwa perjamuan malam terakhir ketika Yesus mengatakan lakukan ini untuk mengenangkan aku maka kemudian gereja sungguh mengimani sebagai umat beriman mempercayai bahwa Yesus itu tetap hadir Yesus itu ada bersama dengan kita dengan gereja di dalam perayaan ekaristi dalam tubuh dan darahnya yang dalam bacaan hari ini tubuh dan darah kristus itu menjadi roti kehidupan yang membawa kepada keselamatan yang membawa kepada kehidupan kekal nah saudara-saudari yang terkasih dalam kristus berkaitan dengan tubuh dan darah kristus ini sebagai roti kehidupan sebagai makanan keselamatan maka bacaan hari ini juga menggambarkan kepada kita bahwa untuk sampai kepada tanda kutip pemahaman memang tidak mudah para pendengarnya pada waktu itu pun tidak mudah tetapi Injil Yohana sekali lagi ditulis pada masa gereja awal dimana para murid waktu itu komunitas gereja waktu itu memang sudah sungguh menghidupi dan menghayati kehadiran kristus di dalam ekaristi maka kita tahu dari kisah para rasul bahwa gereja perdana jemaat awal itu mereka selalu berkumpul untuk berdoa memecah-mecahkan roti karena mereka sekali lagi menghayati melalui pemecahan roti itulah kristus hadir di tengah-tengah mereka saudara-saudari yang terkasih memang bagi kita pun tanda kutip tidak mudah tetapi kita mau melihatnya begini mengapa kemudian dikatakan sebagai Yohanes juga menggunakan istilah tubuh dan darah saudara-saudari yang terkasih dalam Injil Yohanes kata tubuh itu mengacu kepada kerapuhan keterbatasan tetapi tidak selalu punya konotasi jelek tentang dosa bukan ketika berbicara tentang kedosaan yang gelap segala macam Yohanes itu menggunakan kata dunia tetapi kata tubuh sekali lagi mengacu kepada kerapuhan keterbatasan sedangkan darah itu mau mengacu kepada suatu tempat nyawa itu ada darah itu tempat nyawa ada maka kalau orang sudah kehabisan darah nyawanya juga tidak ada kan ya darah itu tempat nyawa itu berada nah kita ingat tadi bahwa Yesus dalam perjamuan malam terakhir sungguh mengetahui bahwa Yesus besoknya itu akan disalib dan disalib itu Yesus memberikan tubuhnya memberikan darahnya untuk keselamatan untuk menyelamatkan atau menebus dosa-dosa manusia dengan sesuatu yang terbatas itu tubuh itu tetapi menjadi tempat nyawa itu Yesus mengatakan melalui korban disalib itu Yesus memberikan dirinya membagikan hidupnya membagikan nyawanya kepada para murid untuk membawa keselamatan maka sekali lagi digunakan tubuh dan darah karena disalib itu Yesus sungguh-sungguh memberikan tubuhnya dan juga memberikan darahnya untuk keselamatan dan di dalam peranekaristi itulah yang dikenangkan pemberian diri Yesus pemberian tubuh dan darah Yesus pemberian sesuatu yang terbatas itu tetapi menjadi bentuk bahwa Yesus membagikan hidupnya yang membawa keselamatan dan yang menerima yang menghayati itu maka artinya juga menerima keselamatan menerima dan menghayati bukan sekedar memahami saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus kalau kalau tadi sekali lagi kita melihat tubuh dan darah dalam konteks kurban salib yang kita kenangkan dalam ekaristi maka setiap kali kita merayakan ekaristi kita juga mengenangkan Yesus yang memberikan dirinya itu Yesus yang membagikan berbagi kehidupan karena darah adalah sekali lagi tempat nyawa berada tentu tadi seperti saya katakan itu bagaimana mungkin kita sulit untuk memahami itu orang-orang pada waktu itu pun juga sulit karena apa orang-orang pada waktu itu pun punya konsep sendiri tentang siapa Yesus tentang apa itu penyelamat mereka berpikir bahwa Yesus waktu itu memang adalah seorang nabi besar ia bisa dijadikan raja dan sebagainya tetapi Yesus tidak mau orang jatuh pada tahap itu orang berpikir juga bahwa Yesus itu Musa yang bisa memberi makanan dan sebagainya tetapi Yesus juga tidak mau membawa orang-orang untuk melihat dia seperti itu Yesus mau mengajak orang-orang untuk melihat bahwa ia adalah pemberian dari surga yang membawa kehidupan tetapi sekali lagi mereka pun tidak mudah untuk memahami itu sekali lagi memahami apalagi menerima maka kemudian dalam bacaan Injil kita juga lihat mereka pun hanya sampai kepada Lodia itu kan anaknya Yusuf ada kepekaan batin yang tidak berjalan karena mereka punya konsep sendiri mungkin kita pun juga seperti itu mungkin kita punya konsep sendiri begini misalnya ini sebagai contoh kalau misalnya kita sering misah dan sebagainya menyambut tubuh dan darah Kristus kok kita tidak baik-baik kok dalam kehidupan sehari-hari kita juga masih berdosa kita masih orang itu juga tidak baik-baik juga nah dalam hal ini ada salah paham ekaristi itu bukan obat kuat rohani ekaristi itu bukan jamu rohani yang membawa kesehatan itu bukan itu satu lalu kemudian yang kedua bisa jadi kita berpikir begini lalu kalau kita hanya kemudian berbuat baik dan sebagainya kan orang yang tidak percaya juga bisa berbuat baik iya setiap orang punya bakat berbuat baik tetapi orang yang percaya kepada ekaristi tadi ya kalau namanya bakat berbuat baik berarti manusiawi kemampuan manusiawi tetapi orang yang mempercaya ekaristi kemudian akan sampai pada taraf bahwa berbuat baik itu pun adalah anugerah bahwa melakukan sesuatu yang baik itu pun bukan karena saya seperti Yesus yang memberikan dirinya maka pemberian diri Yesus itu menggerakkan saya maka berbuat baik pun ada sebuah kesadaran bahwa itu adalah gerak dari atas Allah yang memampukan nah oleh karena itu saudara-saudari yang terkasih sekali lagi roti hidup ekaristi tubuh dan darah kehadiran Kristus atau apapun istilahnya yang kita rayakan itu adalah sebuah kenyataan rohani kenyataan rohani yang perlu kita beri ruang di dalam diri kita maka 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 saya mengatakan bukan obat kuat rohani bukan jamu rohani bukan tetapi ekaristi sakramen adalah kenyataan rohani yang memang harus kita beri ruang kalau kita tidak beri ruang makanya juga tidak akan bekerja maka dalam hal ini saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus semoga setiap kali kita merayakan ekaristi kita sungguh merayakan iman kita itu iman akan apa? Kristus yang selalu hadir bersama dengan kita Kristus yang selalu hidup di dalam diri kita Kristus yang berjalan bersama dengan kita tetapi sekali lagi ini pun perlu kita beri ruang dalam hidup kita dengan cara apa? ada orang atau istilah yang mengatakan agar hidup kita itu semakin menyerupai Kristus hidup kita itu semakin ekaristis itu artinya kita memberi ruang dalam hidup kita bagaimana kita belajar untuk kemudian berpikir merasa bertindak memilih dengan cara Kristus memang sekali lagi tidak otomatis tidak kita yang perlu memberikan ruang Kristus itu bekerja di dalam diri kita dan dengan demikian kita pun ambil bagian dalam kehidupan Kristus dan dengan ambil bagian dalam kehidupan Kristus artinya apa? kita mengarahkan hidup kita kepada kehidupan kekal iman sekali lagi bukan sekedar bukan sekedar soal kita mau memahami tetapi iman adalah bagaimana kita sungguh memberikan ruang di dalam hidup kita akan ia yang kita imani ketika kita mengimani Kristus hadir Kristus hidup Kristus memberikan dirinya dalam tubuh dan darah ini maka semoga kita pun juga menghidupi itu menghayati itu dan membiarkan hidup kita pun menjadi karya Allah membiarkan hidup kita pun juga menjadi pemberian dari Allah bagi sesama kita dan dengan demikian kita pun sungguh menghayati lex orandi lex credendi kita sungguh menghayati apa yang kita doakan adalah apa yang kita imani apa yang kita hidupi juga adalah apa yang kita imani Tuhan memberkati kita terima kasih Terima kasih.